Intro Halo guys ketemu lagi bersama gue Lorenz Dan video kali ini kita akan membahas sesuatu yang berbeda Dan gue disini akan mencoba mereview Salah satu barang yang mungkin kalian lagi cari-cari ya Kalau kalian lagi nyari sebuah powerbank Yang murah tapi fiturnya banyak banget Kalian bisa coba powerbank yang satu ini Langsung ya kita review Jadi powerbank ini mereknya adalah Yong Pro Dan powerbank ini gila banget cuy Gue udah memakai selama 2 minggu dan hasilnya memuaskan banget Kenapa gue bilang begitu Karena powerbank ini harganya hanya 100 ribu Atau lebih tepatnya di sekitaran 110 ribu atau 108 ribu Pokoknya di antara segitulah Jadi powerbank ini punya fitur banyak banget cuy Mulai dari quick charge 4.0 Ya quick charge 4.0 Power delivery Dan support juga quick charge 3.0 Ya udah pasti lah cuy Karena udah ada quick charge 4.0 udah pasti yang quick charge 3.0 itu ada cuy Dia ini support full flash charge Memang di boxnya gak ada cuy Jadi kalau kalian lihat boxnya ini Di bagian depan ada tulisan Yong Pro Garansi 18 bulan cuy Dan 10 ribu mAh dan ini ada beberapa fitur Dan di belakangnya ada keterangan dan spesifikasinya Dan ini cuma gitu Namanya juga powerbank murah Kita dapat kayak gini Hanya buku manual Yong Pro yang mehat Namanya juga powerbank murah Dan dapat kabel micro USB to type B Jadi ini belum type C cuy Sayang banget Tapi yaudahlah ini powerbank 100 ribu cuy Ini dia powerbanknya cuy Dan gue bakal membahas pertama Yaitu dari build quality dan design Design powerbank ini ada plus dan minusnya cuy Yang gue suka plusnya itu Yaitu compact cuy Ini compact banget serius Beneran lah Ini compact banget Ini kecil banget Kalau gue mau kasih contoh Misalnya ini handphone Ini kecil banget cuy Anjir ini enak banget Kalau dipegang Tapi cuy Minusnya powerbank ini licin Dan gue udah beberapa kali hampir menjatuhkannya Dan satu kali jatuh lah Dan bahas soal sisi dari powerbank ini Di depan ini Ada tulisan Yong Pro Dan disini Qualcomm Quick Charge 4.0 Type C PD Karena port ini support power delivery Dan untuk port-portnya cuy Disini ada satu buah port micro USB Yang support quick charge 5.0 Dan ada USB type C yang support power delivery Dan micro USB Dan micro USB Kalau kalian mau charge Bisa sih kalau kalian mau charge di type C atau micro USB Dan disini ada cantolan buat kalian kalau ada gantungan Dan disini ada tombol power disampingnya Dan disamping kiri dan bawah gak ada apa-apa Dan ada 4 indikator lightning Tapi disini Lightning gue Eh lightning gue cuy Maksud gue Baterai gue sisa 2 titik Dia ada 4 titik Nah Memang sih kalau powerbank murah itu gak ada indikator-indikator kayak gimana gitu ya cuy Dan indikatornya kayak hanya kayak gini Tapi yang paling penting itu dia support cuy Gue udah coba di handphone gue yang nontonnya support Witcher 3.0 Dan dia support cuy Dia support Bahkan gue coba di device Oppo Yang dimana ada embele-embele flash charge nya itu Dan support dan kalian tau Sampai berapa mAh Ya maksud gue sampai berapa ampere Yaitu sampai 3.500 mAh cuy Anjir banget Ini support Vogue flash charge Jadi kalian pengguna handphone Oppo Atau Realme Ini Recommended banget Soal ketahanan daya cuy Menurut gue Kalau gue pake Ini Kalau nge-charge handphone gue Yang kapasitas Baterai nya itu Ada di sekitaran 3.300 mAh Gue bisa nge-charge Sekitar Dua kali cuy Dua kali lebih sedikit Karena Ya gue nge-charge dua kali Terus Pas di dua kali Dia nyisa satu batang Satu Mas dua Indikator cuy Yang menurut gue kapasitas Trilling nya disini Bukan 10.000 mAh Tapi 7.000 mAh Tapi begitu gak bisa diprotes Karena harganya yang Sangat-sangat murah Dan fitur yang Diberikan ini Anjir Ini Mantat banget Dan gue juga suka Sebenarnya Bola kualitasnya ini cukup Koko Gak ada bunyi-bunyi Gak ada bunyi aneh-aneh Dan Kalau ada yang tanya Apa Powerbank ini Support Untuk Apa yang dibawa ke bandara Atau naik pesawat Wih Bukan ke bandara Naik pesawat Jawabannya Gue gak tau Karena gak ada Ditulis Disini Dan Sellernya juga Gak bilang apa-apa Gue juga Nanya Dan Katanya Mereka gak tau Jadi menurut gue Powerbank ini Sangat-sangat Worth it Kalau kalian Sedang mencari Powerbank yang murah Dengan harga 100 ribu Kalian bisa Apa Bisa Bawa pulang Powerbank ini Yang banyak banget Fiturnya Mungkin gue Belum coba ya Fast charging Fast charging Kayak Huawei Atau OnePlus Yang Atau Samsung Yang Katanya ada MLMG Fast charging mereka Tapi Menurut gue ya Kayaknya ini Support Soalnya Gue coba Di Vogue Nya Oppo Tapi Gak ditulis Di keterangannya Di box Atau Di spesifikasinya Support Jadi kayaknya Support sih Kalau untuk Main phone-in phone Lain yang Udah Dilengkapi Dengan quick charge Quick charge Mau dia 2 point 3 point 4 point Itu Gue yakin Dan jamin Support Jadi Gue gak tau Mau ngomong Apa lagi Sekarang Dan Menurut gue Beli aja Kalau kalian Sedang cari Powerbank Memang Mereknya Agak asing Tapi Ya Untuk pengalaman 2 minggu pakai Ini Mantep Gue bakal Bikin review Setelah Pemakaian Satu Bilaan Biar Mungkin Dari kalian Yang masih Meragukan Sebuah Merek Baru Apalagi Merek Cina Oke Segini Saja Video Dari Gue Jangan Lupa Like Comment Subscribe Dan Share Video Ini Jika Bermanfaat Bagi Kalian Dan Thanks For Watching Gue Lor Sampai Jumpa Di Video Selam Bye